Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channelku ini Semoga video ini bermanfaat Please enjoy the video Pada hari ini aku ingin membahas tentang Barang-barang apa aja yang aku Tidak beli atau aku berarti beli Sebagai seorang minimalis Yang pertama teman-teman yaitu Alkohol, dia aku sama sekali menghindari Pembelian yang satu ini teman-teman Karena aku tidak mengonsumsi alkohol Menurutku pribadi, kalau misalnya kita memiliki Candu terhadap alkohol ini Ini juga gak akan baik teman-teman Yang pertama kita mungkin gak akan baik untuk kesehatan kita Yang kedua gak akan baik untuk Kesehatan kantong kita juga teman-teman Kalau misalnya kecanduan, kita bakal nge-spend Banyak banget uang untuk membeli barang Nah kalau di tempat aku bekerja ini Di China, kebetulan mereka memiliki Suatu budaya dimana kalau misalnya Mereka ingin menjalin suatu relasi Mereka biasanya bisa minum bareng Biasanya aku gak ikut minum-minumnya Nah pembelian barang kedua yang tidak aku lakukan Adalah rokok, jadi kenapa aku gak Membeli rokok, karena aku pribadi Aku kurang suka dengan yang satu ini ya teman-teman Tapi jangan salah paham, aku gak Against orang-orang yang merokok, karena Sebenarnya itu adalah pilihan kita masing-masing teman-teman Apakah teman-teman ngerokok atau gak Namun kalau aku pribadi, aku menghindari Pembelian yang satu ini, karena sebenarnya kalau misalnya Dipikir-pikir dari segi finansial Kalau misalnya kita kecanduan Atau kita sering rokok, mungkin gak akan Baik, yang pertama untuk kesehatan kita Yang kedua itu bisa berdampak buat Kantong kita juga teman-teman, ini contoh aja ya Teman-teman, kalau misalnya kita adalah seorang Rokok nih, contoh kita membeli rokok Satu rokok harganya 50 ribu Kemudian dalam satu bulan, contoh kita Membeli nempak rokok Otomatis itu akan menjadi 300 ribu per bulan Apa yang terjadi kalau misalnya kita gak Membeli rokok 300 ribu ini, kemudian Uang 300 ribunya ini, kita taruh di Instrumen investasi yang menghasilkan return Sebanyak 15% per tahun Kemudian kita kompon terus-menerus Kita investasikan terus-menerus selama 30 tahun teman-teman, uang rokok yang 300 ribu ini, ini akhirnya Bisa menjadi 2 miliar Lebih sedikit teman-teman, nah bayangin uang 300 ribu Yang kita kompon terus-menerus Dalam jangka waktu lama, dengan return Bisa jadi 2M ya teman-teman, jadi jangan melihat Uang itu kecil, kalau misalnya uang tersebut Kita investasikan dalam jangka panjang Uang tersebut bisa jadi luar biasa Future value-nya, itulah mengapa aku pribadi Enggak suka melakukan pembelian yang satu ini Tapi ini subjektif ya teman-teman, bukannya Berarti aku melarang teman-teman untuk membeli Barang ini, karena ini adalah pilihan hidup masing-masing Tiap orang pasti emang memiliki money dial Yang berbeda-beda, barang yang berhenti aku beli lagi Adalah air mineral botolan Jadi ini merupakan salah satu lifehack Yang udah aku pakai selama bertahun-tahun Dari jaman aku sekolah dulu teman-teman Karena kalau misalnya kita membeli air Dengan air galon, air galon itu Adalah air mineral dengan hitungan Per liter paling murah, aku memiliki Satu botol minum, dimana kalau misalnya Aku pengen berpergian kemana-mana nih, selalu Mengisi botol minum di rumahku itu Dengan air ya teman-teman, di rumah aku Si air, kemudian aku pergi tinggal bawa Airku itu, tidak perlu menghabiskan uang Untuk membeli air botolan di luar sana Dengan melakukan hal ini, kita bisa mengirit Lebih banyak uang, dan uang yang kita irit itu Akhirnya bisa kita investasikan Dan kalau misalnya kita lakukan dalam jangka panjang Itu bakal menghasilkan uang yang besar Buat kita juga teman-teman Kemudian, barang yang aku berhenti beli Adalah transportasi Jadi aku juga tidak memiliki kendaraan bermotor Mobil, atau sepeda, atau apapun Tapi ini mungkin agak sedikit subjektif ya teman-teman Karena kondisinya emang Aku kebetulan sedang bekerja di luar negeri Dan di luar negeri ini, di China Kebetulan memiliki transportasi umum Yang luar biasa lengkap teman-teman Jadi kita pengen ke titik manapun di kota Itu udah ada subway, udah ada titik Udah ada bus, udah ada sepeda umum Yang bisa dibuka pakai aplikasi Jadi secara nggak langsung Sebenarnya kita nggak perlu memiliki transportasi lagi teman-teman Kita mau kemana-mana Transportasi di sini, transportasi umumnya udah lengkap banget Dan juga kalau misalnya kita punya transportasi nih Misalnya kita punya mobil Itu sebenarnya kita nggak cuma mengeluarkan uang Untuk membeli mobil itu teman-teman Tapi kita ada juga nih Kita misalnya harus biaya parkir Biaya maintenance Biaya pajaknya Apalagi kalau misalnya kita membeli mobil tersebut Dengan menggunakan cicilan ya teman-teman Cuman kalau misalnya Keadaannya di Indonesia Mungkin bisa berbeda Karena mungkin teman-teman akan menggunakan mobil ini Untuk keperluan teman-teman Atau ada juga nih orang yang emang Pekerjaannya membutuhkan mobil tersebut Bisnisnya membutuhkan mobil tersebut Ya mungkin itu bisa berbeda Cuman kalau misalnya kita ingin beli Cuman tujuannya untuk kamer Atau untuk nunjukin ke orang lain Itu menurutku itu adalah hal yang harus dihindari teman-teman Karena kalau misalnya mobil kita beli Itu sebenarnya adalah suatu liabilitas Kalau misalnya mobil itu nggak menghasilkan Contohnya nih Kalau misalnya kita punya uang 500 juta ya teman-teman Kalau misalnya kita beli mobil 5 tahun kemudian Mungkin harga mobil ini udah turun teman-teman Harga mobilnya udah menjadi Contoh jadi 300 juta Atau 400 juta Atau mungkin bisa lebih rendah Sedangkan kalau misalnya 500 juta ini Kita pakai untuk membeli properti Atau kita gunakan untuk investasi Contohnya kita beli rumah Dengan harga 500 juta Dalam 5 tahun Rumah ini harganya udah naik Kita udah mendapatkan capital gain Mungkin rumahnya udah jadi 700 juta 800 juta Atau mungkin bisa jadi 1 miliar lebih Kalau misalnya rumahnya terletak di lokasi yang makin maju Kalau misalnya kita mau keuangan kita sehat Kita harus lebih mengutamakan untuk membeli aset Ketimbang liabilitas ya teman-teman Jadi selagi masih muda Kita gunakan sebagian besar dari uang kita Untuk membangun aset kita dulu Kalau misalnya nanti aset kita udah jadi Aset kita udah menghasilkan uang yang luar biasa gede Baru uang passive income itu Bisa kita gunakan untuk membeli keperluan lain ya teman-teman Jangan di awal kita masih belum punya aset Kita langsung hajar beli liabilitas Itu bakal ngerugin kita dalam jangka panjang nantinya Kemudian barangnya aku berhenti beli lagi Adalah makan siang teman-teman Jadi aku selama ini udah berhenti untuk membeli makan siang Tapi ini situasional juga ya teman-teman Jadi kebetulan di tempat aku bekerja Di luar negeri ini di kantor ku Setiap siang aku selalu diberikan makan dari kantor ku Cuman seringkali para kolega ku Kurang cocok sama makanan kantor Mereka juga membeli makanan di luar teman-teman Namun kebetulan area tempat ku bekerja Ini adalah CBD atau Central Business District Jadi di luar kantor itu ada banyak banget Tempat makanan, restoran, dan semacamnya teman-teman Namun aku pribadi Aku selalu memanfaatkan fasilitas kantor ini Dengan aku makan di kantor Aku bisa menghemat makan siang ku Dan uang dari makan siang ku itu Bisa aku gunakan untuk investasi lagi Berikutnya yang tidak pernah aku beli lagi Atau berhenti aku beli Ini adalah ngopi-ngopi cantik teman-teman Jadi aku pribadi emang jarang banget minum kopi Aku bukan kopi person Namun kalau misalnya aku ingin meminum kopi pun Aku lebih sering untuk menggunakan kopi sachet teman-teman Karena dengan kita seduh sendiri Kita beli kopi sachet Dan uang yang kita perlu keluarkan untuk kopi ini Bakal lebih kecil ketimbang kita beli kopi yang Misalnya kopi mewah Yang udah brand gede Itu otomatis bakal jauh lebih mahal ya Karena menurut aku pribadi Kalau misalnya kita beli kopi di luar sana Seringkali harga kopinya itu udah overpriced teman-teman Udah lebih mahal dari harga kopi yang seharusnya Atau di atas harga wajarnya Contoh kalau misalnya kita pengen beli kopi di luar sana Mungkin bisa puluhan ribu Bisa 30 ribu, 40 ribu Sedangkan kita seduh sendiri di rumah Mungkin itu bisa lebih murah dari 5 ribu per serving Namun itu semua kembali ke pilihan teman masing-masing Subjektif ya teman-teman Berikutnya yang aku tidak beli lagi adalah Aku udah gak begitu menginap di hotel teman-teman Jadi kalau misalnya aku ingin jalan-jalan Aku seringkali menggunakan yang namanya Airbnb Waktu itu aku pernah pergi untuk ke Shanghai Bukannya aku menyewa kamar hotel Aku malah menyewa Airbnb teman-teman Karena dengan menggunakan Airbnb Itu otomatis kita bisa menghemat banyak banget uang Bank kita harus menyewa kamar hotel ya teman-teman Dengan kita melakukan pengiritan ini Otomatis biaya yang kita perlu keluarkan Akan jauh lebih minim Ngomong-ngomong soal jalan-jalan Jadi dulu aku juga memiliki satu kebiasaan Dimana aku suka membeli souvenir ya teman-teman Aku juga sekarang udah berhenti membeli barang yang satu ini Jadi kalau misalnya aku ingin jalan-jalan pun Aku cenderung gak membeli souvenir untuk diriku sendiri Kalau dulu aku suka banget nih Misalnya pergi ke suatu tempat Kemudian aku beli souvenir Beli barang-barang yang bisa mengingatkan akan tempat itu Contohnya seperti misalnya tempelan kukas Atau misalnya gantungan kunci Atau barang pajangan atau apapun Namun sekarang kalau misalnya aku jalan-jalan ke tempat lain Aku lebih prefer untuk memiliki Kenangan-kenangan berupa foto digital ya teman-teman Jadi aku mengganti souvenir dengan foto digital Berikutnya yang tidak aku beli sebagai seorang minimalis Adalah dekorasi rumah teman-teman Yang lebih bagus akhirnya dengan mood yang lebih bagus Mereka malah bisa lebih produktif Jadi itu emang kembali ke orangnya masing-masing lagi Namun kalau aku pribadi produktivitasku tidak dipengaruhi oleh ada atau tidak adanya dekorasi di rumah Berikutnya barang yang aku berhenti beli sebagai seorang minimalis adalah barang-barang fashion teman-teman Jadi bukan yang aku sama sekali gak beli Tapi aku emang mengurangi pembelian barang-barang fashion Mungkin sesuai fakta yang ada di lapangan Bahwa aku bukan seorang yang fashionable banget Bahkan aku masih cenderung menggunakan baju-baju lama teman-teman Kalau misalnya teman-teman berarti aku masih pakai baju yang dari tahun 2013-2014 Namun disini aku bukannya berkata bahwa fashion itu gak penting Karena seperti yang kita ketahui fashion itu tetaplah penting Apalagi kalau misalnya kita mau baru pertama kali bertemu orang Kita mau memiliki first impression yang bagus Itu otomatis kita harus berpakaian yang lebih layak atau misalnya lebih rapi teman-teman Karena first impression ini sangat penting teman-teman Tapi kalau menurut aku pribadi barang-barang yang penting-penting banget Atau bukan barang yang kempal seri banget Aku juga sebenarnya terinspirasi dari toko-toko sukses ya teman-teman Kalau teman-teman perhatiin sebenarnya di luar sana banyak nih toko sukses Seperti Bill Gates atau Mark Zuckerberg Kalau misalnya teman-teman perhatiin mereka pakai baju yang itu-itu aja teman-teman Tiap hari pakai bajunya yang sama Itu karena apa teman-teman? Karena dengan mereka harus memilih baju Itu otomatis mereka harus membuat lebih banyak keputusan dalam hari itu teman-teman Dan kita ini manusia memiliki kecenderungan Semakin banyak keputusan yang kita buat Maka akan semakin gak bagus keputusan yang kita ambil teman-teman Jadi mereka berusaha untuk membuat semuanya lebih efisien Makanya mereka akan menggunakan pakaian yang tendrum gitu-gitu aja Jadi tujuannya supaya mereka tidak banyak dalam mengambil keputusan Mereka menggunakan energi otaknya untuk mengambil keputusan-keputusan yang lebih penting teman-teman Nah berikutnya sebagai seorang minimalis Yang aku berhenti beli lagi adalah elektronik keluaran terbaru ya teman-teman Kan biasa ada tukang yang memiliki kebiasaan untuk langsung membeli HP keluaran terbaru Kalau misalnya ada versi barunya mereka langsung beli Namun kalau aku pribadi ya aku bukan orang yang seperti itu ya teman-teman Bukan berarti itu salah ya kalau misalnya mereka emang pengen beli Itu karena mungkin money dialnya mereka disitu Namun kalau aku pribadi ya aku tidak melakukan hal ini Jadi kalau misalnya barang yang aku pakai belum meninggal Biasanya aku gak beli tentunya Kalau misalnya HP ini Kalau misalnya HP yang lama aku masih berfungsi Sampai akhir hayat akan aku pertahankan teman-teman Jadi aku gak bakal beli barang Beli HP yang baru Kalau misalnya HP yang lama ini belum rusak Atau misalnya aku masih belum butuh-butuh banget ya teman-teman Bahkan HP yang aku gunakan ini udah lumayan tua ya Usianya udah bisa sampai mungkin sekitar 4 tahun teman-teman Nah berikutnya barang yang aku berhenti beli lagi adalah Online subscription teman-teman Ini bukan berarti aku berhenti beli semuanya Cuman aku mengurangi online subscription yang tidak aku perlukan teman-teman Online subscription itu contohnya seperti kayak Misalnya Netflix atau HBO Atau aplikasi-aplikasi berbayar lainnya Jadi aku pribadi aku mengurangi semua pembelian online subscription ini Yang aku beli adalah memang yang bener-bener aku butuhkan aja Contohnya seperti VPN Kalau misalnya di China kita emang perlu banget nih yang namanya VPN Karena kalau misalnya kita gak memiliki VPN Kita gak bisa mengakses situs dari luar negeri teman-teman Buka YouTube juga gak bisa Nah kemudian terakhir Jadi barang-barang yang tidak aku beli adalah barang-barang yang tidak aku perlukan ya Karena menurutku Kalau misalnya kita membeli barang-barang yang tidak kita perlukan Itu sama aja kita bertentangan dengan konsep hidup minimalis ini teman-teman Karena semakin banyak barang yang kita miliki Energi yang kita perlukan untuk mempreserve semua barang-barang tersebut Bakal lebih tinggi teman-teman Jadi kalau misalnya kita banyak barang Otomatis kita bakal lebih terkuras energinya Untuk bisa merawat semua barang kita itu teman-teman Nah selain lebih sedikit energi yang kita perlukan Secara finansial kita juga bakal lebih terbantu nih teman-teman Kalau misalnya kita hidup minimalis Itulah kenapa aku lebih memilih untuk hidup minimalis Karena dengan begitu kita bakal lebih memiliki keluasan akan uang kita teman-teman Lebih banyak uang yang bisa kita sisikan untuk porsi investasi kita Karena aku sangat suka dengan satu prinsip yang namanya investasi ini teman-teman Di mana kita membuat uang bekerja buat kita Uang tersebut menghasilkan uang untuk kita teman-teman Jadi istilahnya uang itu harus bekerjanya lebih keras dari kita teman-teman Uang itu harus bekerja keras untuk menghasilkan uang lagi untuk kita Sekian pembahasanku pada kali ini Semoga juga bisa memberikan insight Dan ini semua adalah opini pribadi ya teman-teman Jadi kalau misalnya teman-teman berbeda itu gak apa-apa Itu wajar banget Aku udah taruh link social media aku di sebelah sini Teman-teman boleh add Kemudian teman-teman bisa like video ini Kalau misalnya teman-teman merasa video ini bermanfaat Teman-teman juga bisa dislike Kalau misalnya teman-teman merasa video ini gak bermanfaat Terima kasih teman-teman semua Sampai jumpa di video berikutnya Bye